Salam penuh kasih dan sukacita Kita bertemu lagi dalam saat teduh untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Namun sebelum itu mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita Bapak kami yang ada di surga, ala yang maha kudus dan maha mulia Terima kasih atas penyertaan dan pertolonganmu di sepanjang hari yang telah kami lalui Terima kasih buat berkat-berkat dan anugerahmu yang melimpah Bapak, malam ini kembali kami datang kepadamu dengan doa-doa bagi saudara-saudara seiman kami Kami berdoa memohon mujizat kesembuhan bagi setiap saudara kami yang saat ini sedang sakit Kami berdoa memohon pertolongan dan jalan keluar bagi yang sedang mengalami masalah Penghiburan bagi yang sedang berduka cita dan kekuatan baru bagi yang sedang lemah Kami juga menyerahkan seluruh hidup dan kebutuhan kami ke dalam tanganmu Sebab engkaulah sumber pengharapan dan pertolongan kami Bapak, saat ini kami mau duduk diam di bawah kakimu dan mendengarkan firmanmu Ajarilah kami tentang kebenaran dan jalan-jalanmu agar kami dapat mengerti kehendakmu Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang melakukannya dengan kasih dan ketaatan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Saat kita menerima telpon dari orang yang tidak menyebutkan namanya Biasanya kita meningkatkan kewaspadaan dan tidak sembarangan berbicara Karena kita tidak mengenal orang yang sedang berbicara dengan kita Begitu juga halnya saat kita berbicara dengan Allah dalam doa Tingkat pengenalan kita tentang Allah akan menentukan bagaimana kita berbicara kepadanya dalam doa Apabila kita tidak terlalu mengenal Allah Atau kita mengenalnya sebagai Allah yang kejam Maka kita akan malas berdoa karena tidak tahu harus berbicara apa kepada Allah dalam doa Sebaliknya Apabila kita benar-benar mengenal Allah Maka kita akan berbicara lebih akrab dengan Allah dan lebih rajin untuk berdoa Allah memiliki banyak sekali gelar atau nama yang melambangkan kepribadiannya Di antaranya adalah Maha Tau, Maha Hadir, dan Maha Kuasa Mari kita bahas satu persatu Yang pertama yaitu Allah Maha Tau Manusia harus belajar untuk memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya Tetapi Allah tidak perlu melakukan hal itu Karena ia sudah sempurna dalam pengetahuannya Hana, ibu dari Nabi Samuel berkata demikian dalam 1 Samuel 2 A3 Janganlah kamu selalu berkata sombong Janganlah cacimaki keluar dari mulutmu Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tau dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji Tidak ada sesuatu hal apapun yang tersembunyi dari Allah Dia mengetahui perasaan kita, keinginan kita, alasan-alasan kita, dan kepribadian kita Dia mengetahui semuanya di masa lalu, masa kini, dan masa depan Selain itu Allah juga mengetahui semua kesalahan dan kegagalan kita Oleh karena itu kita bisa datang kepadanya dalam doa Dan berbicara tentang semua perasaan kita, kebutuhan kita, dan kegagalan kita Kita tidak perlu menyembunyikan dari Allah karena Allah Maha Tau Yang kedua yaitu Allah Maha Hadir Allah Maha Hadir artinya Allah berada di semua tempat di semua waktu Dan karena Allah Maha Hadir, maka dia bisa berada dimanapun dia dibutuhkan Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu Raja Daud menulis demikian dalam Masmur 139 A7 Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kita tidak dapat menghindari Allah karena Ia Maha Hadir Apabila kita menyadari hal ini, maka kita bisa yakin bahwa saat kita berdoa Maka Allah pasti hadir dan mendengarkan kita Yang ketiga yaitu Allah Maha Kuasa Kuasa Allah tidak ada batasan Pemasmur berkata demikian dalam Masmur 147 A5 Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya Allah Maha Kuasa Allah dapat menciptakan alam semesta karena dia Maha Kuasa Allah bahkan telah menciptakan hal-hal yang sampai saat ini belum ditemukan oleh manusia Allah bisa menciptakan sesuatu dari kekosongan Tidak ada yang mustahil bagi Allah Dengan mengingat bahwa Allah Maha Kuasa Maka kita bisa datang kepadanya membawa semua kebutuhan dan persoalan kita Dengan mempercayai bahwa Allah mampu melakukan hal-hal yang ajaib bagi kita Karena dia Maha Kuasa Saudara yang terkasih di dalam Kristus Masih banyak lagi gelar atau nama yang diberikan kepada Allah Yang bisa menerangkan tentang karakternya Namun dengan mengetahui bahwa Allah Maha Tau Maha Hadir dan Maha Kuasa Maka kita bisa datang kepadanya dengan penuh keberanian dalam doa Dan berbicara kepadanya dengan bebas Karena kita mengenal Allah kita Dia bukanlah pribadi yang asing bagi kita Nah saudaraku Demikianlah renungan firman Tuhan malam ini Semoga melalui renungan ini Allah memberkati dan menguatkan kita semua Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur memiliki Allah yang Maha Tau Maha Hadir dan Maha Kuasa Kami bersyukur darah Tuhan Yesus telah membuat kami datang Kehadapan tahta kasih karuniamu dengan penuh keberanian Bapak Sebentar lagi kami akan mulai beristirahat Kami mohon perlindunganmu di sepanjang malam saat kami tidur Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat Dan berkatilah kami dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang diperbarui Saat kami bangun tidur besok pagi Kami serahkan segala beban hidup kami kepadamu Agar kami dapat menerima kelegaan yang engkau tawarkan Ya Bapak Malam ini kami juga mau mendoakan bangsa Indonesia Kiranya engkau memberkati dan melindungi negeri kami Berikanlah persatuan dan kesatuan diantara seluruh rakyat Indonesia Dan gagalkanlah orang-orang yang berniat untuk memecah belah bangsa kami Berkatilah para pemimpin Indonesia dengan hikmat dan kebijaksanaan Agar mereka dapat memimpin negeri ini dengan baik Terima kasih Bapak Karena kami percaya engkau mendengar dan menjawab doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih telah menonton